Oke, ada pertanyaan yang saya dapatkan terkait di Instagram gitu ya Mengingat kalau kita perhatikan Reels yang bertumbuh sekarang Yang muncul pertanyaan tentang Lebih apa yang mana sih sebetulnya Kalau sekarang kita posting Instagram Reels aja Atau Instagram Carousel aja Karena tentunya kita pengen lihat itu Dan mari kita bahas berdasarkan data Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Sosial Media Merkidadi Tempat Anda bisa belajar semua pasaran melalui media sosial Dan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan gitu ya Bahwa kita tentunya akan membahas sebetulnya Tentang lebih baik mana sih sebetulnya Antara Instagram Carousel Ataukah Instagram Reels Yang lebih baik buat kita posting di Instagram sekarang Karena tentunya Anda juga tahu gitu ya Bahwa Instagram Reels Apalagi kayak ada miskonsepsi yang terjadi Dari Instagram Live dilakukan sama Adam Osseri Terkait dengan katanya Instagram itu Lebih pentingkan yang namanya video sekarang Ketimbang kayak postingan foto gitu ya Nah sebetulnya garis bawah disitu Adam Osseri juga menyebutkan bahwa Ya sebetulnya bukan lagi sekedar ya Jadi bukan berarti bahwa Carousel kemudian Tergantikan dan lain-lain Tapi ya tentu itu cuma sebatas kita ngomong kan gitu ya Tetapi gimana kita lihat dalam aspek datanya Agar Anda bisa dapat bayangan seril dan lebih konkret gitu Tentang faktanya Jadi tanpa sekedar cuman kita ya Sekedar ngomong doang So saya akan panduan langsung masuk ke layar HP saya gitu ya Dimana inilah data salah satu akun Bukan akun salah satu akun ya Akun saya Di Add by Nicole Julius Kalau Anda perhatikan ini data yang cukup fresh Dimana datanya dari Agustus 15 Sampai November Dan saya yakin datanya masih sangat relate banget Karena dalam 3 bulan waktu Yang boleh saya bilang berarti sampel datanya cukup gitu ya Dan jumlah postingannya juga relatif cukup banyak gitu ya Yang dia bisa kita pakai sebagai dasar Analisa bersama Nah kalau Anda perhatikan disini Ada yang namanya Rich audience Yang tentunya ada 2 komponen ya Antara followers dan non-followers Yaitu followers yang datangin dari Postingan saya Menjangkau follower saya Sedangkan yang non-followers Postingan tersebut itu menjangkau ke orang baru Yang tentunya itu adalah sumber followers baru Potensial followers baru Oke Tetapi Sebelum jauh lebih ke situ Kita pengen lihat kan sebetulnya Saat kita ingin bertumbuh di Instagram Saat kita ingin jualan banyak di Instagram Tentunya kita ingin menjangkau Lebih banyak non-followers Artinya kriteria itu dulu Yang tentunya harus Anda dapatkan Tapi Kalau kita lihat Karena tujuan kita Antara baik Memilih antara karusel Maupun Karusel ataupun reels gitu ya Tentunya untuk mendapatkan jangkauan semaksimal mungkin Tentunya kita pengen jangkauan ke non-followers That's the point Tetapi kalau Anda perhatikan Di bawah Di bagian content reach Di bagian content reach Anda bisa perhatikan Bahwa Dua sumber Warna Jadi semua jenis postingan Anda bisa perhatikan ya Saya posting mulai dari fitpost Karena fitpost saya mostly adalah Karusel post Jadi kita ngap sebagai karusel Kemudian namanya real post Ada stories Ada videos Instagram videos Dan juga ada live video Lima komponen ini dipakai semuanya Dan Anda bisa perhatikan Bahwa ada tiga Jenis konten Tipe yang menjangkau non-followers Gitu ya Yang secara Yang cukup signifikan Pertama adalah fitpost Gitu ya Atau karusel post Kemudian namanya Instagram videos Yang secara dominan juga non-followers Menjangkau non-followers Followers juga banyak gitu ya Kemudian yang ketiga adalah Instagram videos Yang ternyata juga menjangkau non-followers Walaupun tidak banyak Porsinya Tetapi kalau Anda perhatikan Antara fitpost ataupun reels Kedua-duanya Adalah jenis postingan Yang memberikan impresi Pada non-followers Itu relatif tinggi Maka kalau Anda bertanya kepada saya Gitu ya Mana yang lebih bagus Antara reels post Dan karusel Buat saya Why not both Kenapa nggak keduanya Karena keduanya Sama-sama menghasilkan Impresi ke non-followers Dan ke followers Yang boleh dibilang Cukup signifikan Tinggal masalah gini Saya nggak tahu Apakah industri Anda Sama seperti saya Apakah Ya kita tentu Ada di industri yang berbeda-beda Setiap Anda yang nonton Pastinya Saya nggak tahu Apakah audiens Anda Lebih suka dengan konten Tipikal seperti reels Atau lebih suka Tipikal seperti konten karusel Karena balik ke audiens masing-masing Kalau di kasus saya Kalau Anda perhatikan Secara data Follower saya Masih lebih suka konten Dalam bentuk karusel Karena memang Terbentuknya akun Memang secara dominan Karena berdasarkan konten karusel Makanya itu cukup signifikan Porsinya Tapi kalau Anda perhatikan Reelsnya juga Itu cukup mendominasi Dari jangkauan Ke non-followers Artinya secara signifikan Reels juga sangat Bisa sekali Memuncul kepada orang-orang baru Artinya Anda bisa pahami Bahwa reels juga penting Buat Anda posting Sehingga Sekali lagi Anda bisa coba Anda perlu coba Mana konten-konten Yang tentunya Perlu Anda coba Untuk dioptimalkan Jadi Hal yang penting Harus Anda pahami adalah Lihat mana Antara karusel Dan antara Instagram Reels Mana yang paling perform Buat Anda Karena yang paling perform Itu yang menjadi dasar Penentuan Mana sih yang lebih bagus Apa enggak Karena Sekali lagi Antara reels dan karusel Biasanya akan punya Titika respons yang berbeda Di setiap industri Termasuk setiap akun Artinya bisa jadi Di tempat saya Bagusnya adalah karusel Di tempat Anda Justru sebaliknya Apa namanya Bisa jadi di reels Tetapi bisa jadi Sebaliknya Mungkin di tempat saya Lebih bagus adalah reels Di tempat Anda Mungkin lebih bagus karusel Dan itu Tidak bisa kita ketahuin Atau kita tidak bisa Tangkap semuanya Kalau kita tidak posting Keduanya Maka Anda harus paham Bahwa antara Feed post dengan reels Itu sebetulnya adalah Posisi konten yang Boleh dibilang Jenis konten yang similar Atau yang sama Dan Anda bisa optimalin Kedua jenis postingan itu Agar jauh lebih optimal Jadi sekali lagi Buat saya Kalau Anda tanya saya Reels atau Karusel Why not both Kenapa enggak keduanya Karena toh keduanya Sama-sama memberikan Tujuan Impresi yang Yang kita inginkan Yaitu pertumbuhan Pada akun Jangkauannya optimal Jangkauan kepada non-followers Dan itu tercapai kok Dari keduanya Why not both Jadi buat saya Sebenarnya bukan jadi Pertanyaan yang Mana yang lebih better Itu setelah Kita posting keduanya Jadi jawabannya adalah Posting dulu keduanya Lihat responnya Seperti apa Kemudian baru Anda tentukan Lebih better yang mana Jadi skala prioritasnya Mungkin awal 50-50 Karusel dan reels Kemudian nanti Kalau lebih bagus reels Yaudah 70% reels 30% karusel Kalau misalnya Bagus oleh Bagus karusel Yaudah 70% karusel 30% reels Jadi sesimpel itu Teman-teman Jadi jangan terlalu Dibuat complicated Saat Anda galau Jawabannya adalah Ya lakukan dua-duanya Sehingga Anda dapatin feedback Yang lebih real Di akun Anda sendiri Dan enggak dengar Cuma ya segera Dari video seperti ini Harapan saya Anda enggak gampang terpengaruh Anda mending Testing sendiri Karena bisa jadi Respon sukses Anda Itu Anda temukan sendiri Bukan karena Nonton video orang lain Jadi saya lebih Melajarkan Anda Untuk memahami Cara berpikir seperti ini Anyway Semoga Anda bisa Dapetin poinnya Pastikan Anda juga Menuliskan komentar Saya sangat senang sekali Kalau Anda menuliskan komentar Entah itu Masukan buat kita Entah itu Ideas buat video-video kita Yang lain Ataupun Respon apapun Boleh Silakan tuliskan di komentar Dan pastikan juga Untuk subscribe Di channel ini Agar Anda bisa mendapatkan Video-video terbaru dari kita Terkait dengan Pemasaran di media sosial Dan kurang lebih Itu isi dari video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain Terima kasih